Oke, Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto Di channel YouTube saya Yanto Tanjung Channel belajar bahasa Inggris mandiri Dengan moto Dari Unja Untuk Indonesia Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi S1, S2, dan S3 Adalah pengajaran Bahasa Inggris Channel ini sudah mendapatkan Penghargaan dari Youtube 100 ribu lebih subscriber Per hari ini ketika saya merekam video ini Sudah 110 ribu Lebih subscriber 5,1 juta views Dan 270 lebih Video yang sudah di upload Semuanya video pembelajaran bahasa Inggris Nah, pada pertemuan kali ini Kita membahas Basic English Grammar Sudah sampai ke Wow, ini sudah lama berarti ya Sudah sampai ke 33 Seri ke 33 Dan satu seri kita membahas 10 soal Mudah-mudahan bertambah wawasannya Karena ini juga Videonya singkat ya Sepuluhan menit Supaya tidak membosankan Kadang tidak sampai 10 menit Ada 10 soal yang kita bahas Dengan berbagai topik Oke, nah ini Topiknya tentang Masih sebetulnya berkaitan dengan Grammar Tapi juga ada kaitan dengan kosa kata Ada percakapan dua orang Orang pertama Atau si A ngomong I hate ironing Saya gak suka Menyetrika Me, bla 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 It's so boring Membosankan Artinya dia juga gak setuju Atau gak suka dengan Menyetrika Nah, kalau dia Sepakat dengan si B ini Sepakat dengan si A Maka yang paling tepat tentu Me too Aku juga Ini dalam Topol juga pernah dibahas Bahwa Me too So do I You can say that again I'll say Itu keempat-empatnya Maknanya sama Yaitu aku setuju denganmu I like all Russian novelists Bla 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 Tolstoy Saya suka Semua Penulis novel Atau novelist Dari Rusia Tititititit Tolstoy Tolstoy ini penulis Rusia yang terkenal Salah satu novelnya Ada judul yang terkenal itu Karinina Anna Karinina Kalau gak salah Jadi saya suka semua novelist Rusia Blah bla bla Tolstoy Berarti khususnya Spesial Bukan usually Biasanya bukan bersama Bukan hanya Jadi dia semua suka Terkhusus Tolstoy tadi I met her on December 23rd Blah bla bla 23 Before Christmas Saya bertemu dia Tanggal 23 Desember 3 Desember sebelum Natal Nah kalau Natal kan 25 ya Berarti ya Just Just before Christmas Just itu kan Ini sudah dibahas Di bagian intermediate English grammar Jadi just itu Barusan Jadi period Of short time Just before Christmas Pas beberapa Saat sebelum Natal Blah bla bla I have finished This exercise Thank goodness It was so boring Blah bla bla Saya menyelesaikan Latihan ini Thank goodness Sudah syukurlah It was so boring Sangat membosankan Artinya Dia akan berkata At last Akhirnya Karena together Gak cocok Exactly Tepatnya Just Barusan Atau juga gak apa Jadi at last Akhirnya Saya sudah menyelesaikan Latihan ini Thank goodness Terima kasih Tuhan Alhamdulillah Syukurlah It was so boring Membosankan sekali Sarah English Is getting better She blah 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 A lot of English Since she blah 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 Here Bahasa Inggris Sarah Is getting better Semakin baik Dia Titik titik A lot of English Dia tentu Belajar bahasa Inggris Since Nah Dia belajar bahasa Inggris Sejak Nah ini ada pola Dalam present perfect Nah jadi ini sebetulnya Kalau dia keterangannya since Atau foe Biasanya present perfect Berarti disini harus have Diikuti Verb 3 ya Ini dia Ada dua Yang ini atau yang ini Nah sesudah since Biasanya diikuti pola Subject Yang diikuti verb 2 Jadi yang benar ini Sarah English Is getting better She has learned Boleh juga Dan pakai ID ya Has learned Dia sudah belajar Banyak bahasa Inggris Sejak dia Datang ke sini Gitu Ini polanya sering muncul Dalam beberapa soal Mike and Jack Blah 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 Here 5 months ago They blah 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 In this city For 5 months Nah ini ada For 5 months Tadi since Nah kalau sesudahnya Berarti dia menggunakan Present perfect Verb 3 Gitu ya Kalau ago Ini biasanya simple Past Verb 2 So yang paling tepat Ya Mike and Jack Came here 5 months ago They have been Mereka sudah Tinggal Berada di kota ini Selama 5 bulan David can go to bed now David sudah Boleh tidur sekarang He blah 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 His homework Kenapa dia boleh tidur Karena dia Sudah Menyelesaikan Has finished Kenapa has Karena dia tunggal Kalau they Jadinya have Oke Number 8 Alison Blah 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 In Chicago But she would like To go there One day Alison Di Chicago Tetapi Dia ingin Would like to go Ingin pergi ke sana Suatu hari nanti Jadi artinya Dia belum pernah ke sana Makanya dia ingin Suatu hari nanti Pergi ke sana Has Never been Jadi dia belum pernah Ke Chicago Tetapi Dia ingin sekali Pergi ke sana Suatu hari nanti Peter blah 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 His work Three hours ago Nah Yang ada A go-go nya Biasanya Simple Pass Atau Pass simple Silahkan ada Penjelasan Di video Serial yang lain Intermediate Dalam serial Media itu ada Penjelasan Kemudian soal Soalnya bukan ABCD Tapi kalau untuk Basic ini Soalnya ABCD semua I haven't seen Heaven seen Keith Nah Kalau haven't seen Berarti dia Present perfect Kalau enggak Since Full gitu Bedakannya apa Misalnya Kalau since Biasanya Ini makanya kan Sejak Sejak itu Diikuti oleh Waktu tertentu Since yesterday Since last month Tapi kalau Full itu Durasi Waktu tertentu For Three days For five weeks Nah gitu Nah ini adalah Durasi Beberapa Waktu Jadi yang lebih cocok Adalah Full Oke Demikian Semoga Bermanfaat Latihan Seperti ini Jadi Materi Tentang Grammar Yang pernah Adede baca Nanti bisa Dicek Di serial ini Apakah Adede Sudah menguasainya Atau tidak Bagi adede Yang punya komentar Silahkan ditulis Di sini Jangan lupa Like Subscribe Dan share Channel Yanto Tanjung ini Karena Kalau semakin Rame Yang nonton Tentu saya Semangat ya Bikin konten Konten Baru Kalau ada Waktu Senggang Jangan lupa Saya dosen PNS Di Universitas Jambi Tadi Tapi juga Youtuber Menurut Kompasu.com Channel ini Adalah salah satu Channel belajar Toffol terbaik Se-Indonesia Pernah viral Di Twitter Sampai 93.000 Yang Likes Dan 19.000 Yang Retweet Dan itu Alhamdulillah Dekat dukungan Adede Oke demikian Maaf atas segala Kurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye